Halo selamat sore viewers kembali lagi di Vue Cheat Chat. Ini adalah hasil kolaborasi antara Vue dan juga TikTok Indonesia. Seperti biasa barengan sama gue Ilham Ramdana dan kali ini kita ada di Lote Eli. Asik. Gila rame banget disini. Jadi kita mau menginformasikan juga bakalan ada giveaway sepanjang acara. Jadi kalau misalnya lagi nonton di TikToknya at Vue Indonesia langsung jadi tap 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 bira FVP. Dan juga kalau misalnya gue ngasih pertanyaan langsung dijawab biar dapet hakiah banyak banget. Dan sebentar lagi kita juga bakalan ada Nobar Vue Original Series yang terbaru baru aja keluar. Belum selesai masih jalan. Ini dia marriage with benefit gitu. Gue akan ceritain sedikit ya. Tentang sinopsis series marriage with benefit. Katanya hidup ya hancur karena serangkaian tragedi. Berpecahan orang tuanya, penyakit ibunya, dan pembatalan pertunangannya setelah kebohongan terungkap. Gia juga ketemu sama Aksan. Pria sangat menyebalkan. Tapi Aksan tiba-tiba mengumumkan bahwa Gia adalah calon istrinya. Aksan mengajukan proposal palsu untuk menutupi skandal bahwa Aksan selingkuh dengan istri politisi. Loh gak bahaya tak? Serem banget. Sementara menjalankan rencana Aksan yang dipaksakan Gia mulai menyadari bahwa pernikahannya dengan Aksan mungkin menjadi titik balik kebahagiaan untuk dia. Dan rilisnya setiap Jumat sama Sabtu jam 7 pagi. Tapi menurut informasi katanya sih ya beberapa orang itu Sabtu jam 12 malam lebih 5 aja tuh udah keluar katanya. Jadi tonton terus marriage with benefit cuma di view setiap Jumat sama Sabtu. Gratis. Tiga episode pertama. Dan sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama cast dari marriage with benefit. Yang pertama ini adalah seorang laki-laki bule pernah menjadi atlet nasional di Malaysia dan sekarang memulai karyer keaktoran di Indonesia. Ini dia Adi Lukas sebagai Brad. Apa kabar bro? Silahkan duduk. Dan juga selanjutnya kita punya seorang aktris tentang FTV dan juga pengusaha keturunan Arab. Masya Allah. Ahlan wa shahlan. Gesya Shandi. Assalamualaikum Habibi. Assalamualaikum. Apa kabar? Mantap sekali. Dan juga ada satu lagi nih ya. Seorang aktris yang sudah mentari di merhe. Ya belum, belum. Nanti bakalan datang tapi sebentar lagi. On the way, on the way. Gitu. Deket kok. Tadi kita WA 10 menit lagi. 10 menit yang lalu masih di Cikampek. Deket sekali ya. Oke ini Adil udah dua kali di Viu Cicet bareng sama di Ivi sama di studionya Viu ya. Iya udah kali kedua. Kalau Gesya minggu kedua juga ya. Di Ivi sama di Tamrin sekarang. Eh Ivi Tamrin sama sekarang ya. Iya. Berarti lu udah ketiga bro. Aku ini kedua. Iya dia kedua. Gitu. Eh ini kan by the way mungkin yang datang juga baru tau marriage with benefit. Mungkin boleh gak sih dari kalian masing-masing diceritain sebenarnya series ini. Ceritanya tentang apa? Mungkin. Habibi duluan. Masya Allah. Masya Allah. Aku kalau ceritanya mungkin biased. Because ya disini aku berperan sebagai Brad. Brad itu cowok Perancis yang bekerja sebagai dosen bahasa di Indonesia. Dan disini dia ketemu sama main karakternya Ghea. Ghea. Oke. Dan disini it's a love triangle antara aku, Brad, Ghea sama Aksan. Aksan. Iya. Dan goal aku adalah untuk to be together with Ghea untuk selama-lamanya. Oh. Taya. Berhasil gak tapi? Eh ditonton. Secret, secret. Secret, secret, secret. Masih rahasia. Rahasia. Nanti di reveal di episode ke sepuluh ya kali ya. Sepuluh? Di tonton aja. Di tonton aja. Kalau dari Ghea nih gimana nih? Oke, mungkin aku mau menjelaskan untuk karakter aku sendiri aja kali ya. Soalnya seperti yang tadi Kak Ilham kan udah jelasin tentang marriage with benefits ya. Itu seperti apa gitu kan. Sama pastinya. Oke jadi aku sendiri, aku Ghea Shandy. Aku disini berperan sebagai Rizka. Rizka ini dia tuh yang, ini udah panen nonton belum ya? Seharusnya udah panen nonton ya? Harusnya sih. Tapi kita hari ini nonton episode berapa sih? Satu ya? Dua. Dua? Oh, oke. Ya nah seharusnya udah panen nonton. Kalau sudah nonton pasti tau nih ada yang namanya stasiun TV, Big Sky TV. Oke. Nah, Rizka ini adalah anak pemilik dari Big Sky TV ini. Anak boss. Anak boss aku. Wow. Aksan bawahan aku gitu. Oh, oke. Ghea juga bawahan aku gitu. Nah, jadi kalau untuk karakternya Rizka sendiri, ya ini sebenarnya anaknya tuh ya biasalah tipikal anak boss gimana ya gitu. Judes-judes gitu. Sebenarnya baik, cuman karena dia itu agak sedikit suka sama Aksan, tetapi melihat wah ada anak baru nih, anak barunya itu which is si Ghea ini gitu. Jadi mulailah ada kayak merasa tersaingi, kayak gitu. Terus dia juga ambisius orangnya, si Rizka ini ambisius terus juga agak, dia bilang ngebosi ya, ngebosi lah ya. Tapi kan wajar namanya juga dari kecil anak boss ya. Iya, gitu lah. Oke, jadi karakternya lebih kayak gitu ya. Iya. Oke, siap. Dan sekarang nih, gak usah ntar dulu. Nih, kalau misalnya ngomongin perbedaan antara peran dan sehari-hari kan udah sering, udah pernah kita tanyain ya. Tapi kalau kesamaan ada gak sih? Misalnya Geisha dengan Rizka samanya dimana sih? Jujur untuk Geisha dan Rizka tuh beda banget. Masa? Gak ada samanya sama sekali. Sama-sama perempuan. Oh, oke. Enggak, soalnya kalau misalnya yang tadi udah aku sebutin karakter Rizka, Geisha tuh justru apalagi ini kan project kedua aku sama Camilla ya. Oke. Ini jadi Geisha kan Jessica Mila. Iya. Nah, Camilla. Oke, ini dia mentari. Halo. Oversize, bajunya keren ya. Yoi, biar kayak kekinian banget gitu. Maaf ya guys, aku telat, tadi aku kelewatan soalnya. Oi, gak apa-apa, gak apa-apa. Buat Anika apa sih? Aduh, 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 Rizka lanjut dulu. Iya, nah jadi Camilla tuh orangnya tuh baik banget sama aku dan aku tuh tipe orang tuh yang gak bisa judes gitu loh kak. Oke. Pribadinya ya, pribadinya gitu. Jadi kalau misalnya mau ditanya sama apa gak jelas berbeda karena dengan karakter Rizka yang dia tuh ngebosi, terus juga Judas, terus juga apa ya kayak menindasi Camilla ini gitu. Sedangkan aku tuh kebaliknya dari itu, aku tuh yang kayak friendly, senyum, salam, sapa, ramah gitu, lengkap semuanya. Are you sure friendly? Bener, 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 testimoni gitu. Banget, banget ya. Aku kan hati aku kan Hello Kitty gitu kan. Lembut gitu orangnya, lemah lembut. Aku kayak, oh yaudah gak apa-apa. Sedangkan Rizka tuh kayak, gak bisa, harus. Kayak gitu, kayak, oh yaudah gitu. Tanya bener gak kayak gitu? Iya bener dong. Aidil. Iya, iya. Eh, eh, matanya kenapa tuh? Kelilipat. Anika cerita dulu dong. Hai, cerita apa nih? Mentari, apa kabar? Baik. Dari mana kok bisa kelewatan, kita udah berapa kali di sini. Enggak, jadi kan harusnya tuh kayak ada flyover sama yang di sampingnya gitu kan. Terus kayak tulisannya flyover, terus kayak aku yang kayak, ini naik gak ya, naik gak ya. Aku naik bablas, udah balik lagi 20 menit. Jauh dong baliknya dong. Cuma ya, macet lagi. Cuman gak apa-apa, everything's okay, I'm here now. Oke. Enak, ceritain dong sedikit karakternya Anika. Oke, Anika di sini itu sebagai sahabatnya Ghea ya. Ghea, jadi Ghea ini kan punya cita-cita untuk kerja dan tinggal di Paris. Nah, aku sebagai sahabatnya dia, orang yang kayak mengarungi Paris dulu sebelum dia, jadi baca-baca sikon di sana gitu. Dan aku juga jadi salah satu, apa sih kayak pintu masuknya Ghea untuk dia bisa masuk di perusahaan yang ada di Paris itu gitu. Oke. Di Joy and You gitu. Jadi, itulah fungsinya Anika di dalam hidupnya Ghea gitu. Tentunya support ya. Iya, baguslah. Support ya, bersahabatan bertiga sama Jerry ya. Iya. Oke, kalau Brad, persamaan antara Brad sama Adil apa? Buat Brad, persamaan ada, tapi buat role ini lebih ke perbedaan sih. Oke. Ya to be honest, karena kalau persamaan ya ada kayak dia baik hati, dia spontan, extrovert, romantis pun ada, tapi yang stand out di sini perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Jadi dia orangnya naif. Oke, naif. Naif dia kurang, kurang mature, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan relationships, hubungan. Oke. Ya, dan aku the opposite, because aku overthinker. Oh. Jadi aku harus yakin and like you know think everything true before I make a decision. Ya, jadi harus yakin dulu and make sure nggak ada kerugian sama sekali. Emang bakal rugi apa sih kira-kira sih? You never know, jadi harus just make sure aja. Benar-benar, you never know ya, makanya ya udah kita preventive aja ya gitu kan, kita cegah dari awal. Mantap sekali. Ada sama Gesya syutingnya di Indonesia, sedangkan mentari di Paris nih. Iya, aku doang yang berangkat. Itu bukan mancing, bukan. Mancing, mancing. Bukan. Ada nggak sih mentari perbedaan syuting di sini sama di sana? Beda banget sih, terutama cuacanya ya. Whatever, whatever. Dan suasananya ya, makanan minumannya. Iya, makanannya sih tetep sih kangen nasi ya gitu. Memang darah Indonesia aku mengalir keras gitu kan gitu. Tapi bedanya berarti apa aja? Terutama kayak suasananya, cuacanya, terus kayak workflow di sana juga beda sih. Karena di sana kan kita ada tim dari Parisnya ada namanya Claude. Nah dia itu kayak lebih satset-satset gitu maunya bener-bener kayak to the point banget gitu shootingnya. Oh efektif banget lah shootingnya gitu ya. Iya banget sih sebenernya aku suka sih pas di sana tuh cepet jadinya semuanya gitu. Gak terlalu yang nunggu lama atau apa gitu. Kalo di sini? Kalo di sini kan kadang nge-setnya kadang bisa agak lama gitu. Cuman kebetulan di sana juga tuh alatnya nggak banyak gitu. Terus timnya kecil jadi memang lebih sedikit orang. Iya. Jadi lebih gampang di manage juga sih gitu. Oke bedanya itu ya. Beda. Kalo Geisha pengen nggak sih shooting di Paris? Pengen nggak tuh? Mancing. Semoga nanti ya season 2 full keliling Eropa kayak Game of Thrones gitu tuh. Seru banget. Dark ya. Kalo nggak mau shooting walaupun di luar negeri tetap dihitung kerja dong. Selain Perancis. Mentari pernah shooting di luar negeri dimana aja? Udah beberapa sih syukur. Puji Tuhan aku udah. Jadi film Indonesia pertama aku itu kebetulan shootingnya di Itali. Ah masa? Pertama? Beneran? Ada nggak view? Boleh disebut nggak? Nggak apa-apa. Judulnya tuh Letternita di Roma sama Where is my Romeo itu dua film sekaligus. Film pertama aku shootingnya di Itali. Nah terus aku udah shooting di Brunei juga. Aku udah shooting di Malaysia sama Paris. Udah sih Paris sih itu. Aku pernah shooting di London cuman kayak promo aja sih nggak tayang akhirnya. Cuman kayak it was a fun experience sih ya. Yang penting udah shooting di London. Oh aku tapi kalo. Itu gue bawel banget. Gak apa. Kalo ini gitu nggak aku sempet ada travel show di OTT sebelah sih sebenernya gitu. Cuman kayak seru juga jadi aku sempet ke Thailand, ke Korea sama. Kan nggak ditunggu. Geisha gitu tolong. Nah gitu ya. Diapain gitu temenin nih. Maaf ya. Tapi kalo Geisha nih. Kalo misalnya ada kesempatan. Geisha shooting di luar negeri gitu ya. Pengennya kemana sih dua tempat aja? Sudan. Kejauhan ya. Harus ke Sudan ya. Gak tapi kemarin aku tahun lalu tuh aku tuh ada syuting untuk spesial bulan Ramadan di Malaysia. Oke. Gitu. Itu juga lumayan oke lah di luar. Iya gitu. Terus. Terus ini kalo syuting kan bukan kalo liburan kan. Bener kalo syuting. Kalo pengen syuting dimana gitu. Kalo pengen syutingnya tuh aku pengen syuting di Paris ya. Ya karena kebetulan aku main di Paris. Kok nggak diterbangin gitu kan ke Paris kan. Gitu. Walaupun aku alhamdulillah udah pernah kesana tapi kan beda ya. Vibesnya jalan-jalan sama syuting tuh beda. Beda sih beda banget. Walaupun hampir ke Jepang tapi kan hampir ya kemarin. Hampir kan gitu. Hampir. Itu hampirnya berapa persen itu ya. Kayaknya. Tujuh lah. Tujuh. Tujuh. Ya palingnya yang pertama Paris. Yang kedua. Yang kedua aku bingung sih antara di US atau di UK antara itulah. Aduh enak sih UK. Tapi Swiss juga. Ya apapun itulah yang penting syuting di luar lah. Ya pokoknya yang jauh lah ya. Ya pokoknya yang penting yang jauh-jauh aja. Iya ya. Dan Eropa. Biar ngerasain experience-nya kan beda. Bener-bener. Apalagi tadi kan timnya juga beda. Iya. Jadi aku juga lebih banyak belajar lagi kayak gitu. Bener. Ih bagus banget niatnya. Keren. Makanya aku nggak diterbangin ya. Besok-besok katanya besok. Ini walaupun nggak ada syuting besok berangkat. Tenang ya sabar ya. Oke oke oke. Adil, Adil. Kalau aku sih US pasti. Kenapa? Feel-nya, vibes-nya beda aja. Ya beda aja di sana. Sunlight-nya pun beda. Kalau foto pun beda. Iya kan kita katolik istiwa ya. Kalau di sana kayak bagus gitu ya. Tapi US itu kemarin ya. California kalau nggak salah. Cuacanya tuh buruk sekali loh. Udaranya loh. Tergantung sih. Tergantung area dan musim juga. Tapi overall ya nyaman aja di sana. Overall nyaman di sana ya. Pernah tinggal di sana? Buat 4 tahun di sana. Kuliah di sana. Kok kuliah di US? Ya di US. Wah gila emang. Ganteng kaya lagi. Bu single nih Bu. Boleh tasnya gede dibungkus Bu. Gile. Atlet lagi. Atlet apa? Anggar. Anggar. Pedang. Eh pedangnya jago. Jago main pedang Bu. Mantep ini Bu. Oke. Biasanya kalau ke tempat syuting. Barang apa yang wajib dibawa di tas? Ada nggak nih? Apa sih? Gies ya? Gies ya? Barang apa yang wajib dibawa di tas. Nih. Kalau syuting? Iya. Apa ya? Handphone. Handphone terus? Pasti. Pasti. Nggak ada handphone aku nggak tahu lokasinya dimana. Oh iya jelas ya. Terus apa ya makeup. Makeup. Terus. Apalagi ya standar. Itu ya? Itu ya? Iya gitu. Ada tasnya nggak sekarang? Tas aku di sana. Oh sama aku ada tumbler. Aku juga bawa tumbler. Oh selalu bawa tumbler. Wah. Ada ini loh. Tumbler marriage with benefits loh. Oh iya? Dia barengan. Dia kolaborasi sama Mer. Oke. Mana lihat dong tumblernya dong. Gimana tumblernya? Gimana tumblernya? Iya ada di. Iya itu dia. Itu dia. Itu lebih ke paper bag ya kayaknya. Itu bukan. Itu tas. Tas paper bag ya. Tumblernya aja nggak apa-apa diambilin. Iya tolong tumblernya aja. Di tumblernya aja. Tasnya. Wah. Geisha tasnya pakai tas gunung. Keren banget. Enggak dong. Tas aku Kak. Gak usah tasnya. Gak usah tasnya yang aku bawa. Iya Ma. Apa tas yang aku perlu bawa? Tumblernya aja lah ya. Tumblernya ajalah ya. Bentar. Eh by the way Vue juga punya tumblr Married with Benefit tau. Dia. Apa namanya tuh kalau berdua. Kolaborasi. Ah ini dia nih. Nah itu dia. Ini cowok. Thank you. Ini dia. Nah itu dia Kak. Jadi biasanya di dalam tas aku tuh ada handphone. Ada hand sanitizer. Ada masker. Dompet. Kacamata. Make up ya biasanya lah ya. Penangkat shooting. Benar benar benar. Charger itu paling penting. Charger. Powerbank gak? Enggak. Gak pernah pake powerbank? Sama. Gue gak pernah lu pake powerbank. Gue gak pernah punya. Oh iya. Iya selalu kalo misalnya ngecas ya pake charger bukan pake powerbank. Berat powerbank. Iya kenapa? Heavy. Berat. Berat. Oh iya berat. Bener bener. Aku juga aku gak pernah pake powerbank gitu. Terus sama tumblr nih. Oke. Kasih liat dong tumblernya. Yang mana sih kameranya. Nah ini dia nih. Jadi kerjasama kolaborasi view marriage with benefit sama Merdi gitu. Zoom in. Betul. Ini adalah tumblr etnik Ulos Gorga. Bisa panas bisa dingin gitu. Jadi enak banget di lokasi. Kalo misalnya di lokasi kan dapet minum juga kan. Biasanya aku buka dari botolnya terus aku pediat ke situ. Biar panas atau dingin ya. Dan ini bisa dibeli di View Official Store di Shopee. View Official Store di Shopee. Tapi tumblr juga banyak banget. Gak cuman tumblr doang. Ada kaos. Ada tote bag. Lanyard. Buku notes. Bantal. Sampai gitar akustik. Pokoknya langsung aja. Cek ya. Nanti akan aku bawa semua ke lokasi syuting ya. Oh iya. Harus diterbangin ke Paris berarti ya. Hahaha. Tetep ya. Tetep ya Paris. Tetep ya. Dan juga nih buat temen-temen yang udah join di Live View Cheechat. Buat viewers mau nanya-nanya juga boleh banget. Titip salam juga boleh. Kita bacain langsung ya. Dan juga nanti kita kasih pertanyaan buat pengunjung Lotte Ellie. Tapi. Oke. Kita mau main games dulu gak? Apa gamesnya nanti aja. Pertanyaan dulu ya buat pengunjung boleh ya. Oke. Pertanyaan buat pengunjung. Jeng-jeng. Iya pada takut. Lo aja lo aja. Jeng-jeng. Jeng-jeng. Aduh aku takut. Halo. Iya. Kakak Ilham ada kado-nya. Eh kado ada hadiahnya gak? Ada, ada, ada. Oh ada hadiah. Ada, ada, ada. Ya udah aku mau ikutan kalau kayak gitu. Gak boleh kamu mau. Mas Dudung minta hadiah Mas Dudung. Ayo siapa yang mau ikutan biar dapat hadiah. Halo namanya siapa? Afiyah. 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 Kakak-kakak kasih satu pertanyaan dong buat Afiyah bebas. Pertanyaannya apa aja. Oh kita yang kasih. Iya. Oh aku punya pertanyaan. Boleh. Apa nama perusahaan. Aku udah mau. Oh udah. Oh iya gak jadi gak jadi gak jadi. Gimana sih. Gia gampang-gampang aja. Gia gampang aja. Yaudah. Oh ini aja. Berapa kali. Brett ketunangan. Iya gak sih. Iya kan. Apa tuh. Pertanyaannya apa. Kita diskusi dulu. Yaudah. Silahkan diskusi. Silahkan. Oke. Berapa kali Brett udah ketunangan sebelum ketemu sama Gia. Oke. Berapa kali Brett ketunangan Afiyah. Empat kali. Betul gak. Lu nanya gimana. Parah banget deh. Jadi pertanyaan gak tau jawabannya. Jangan sampe gue lawan pake pedang gue loh. Pedang gue. Dia atlet anggar. Atlet anggar. Mentari. Kenapa dia. Mentari. Jawabannya berapa. Empat. Ya bener ya. Yeay. Yeay. Terima kasih. Aduh. Kita nobar dulu kali ya. Mas Dudung. Belom. Belom. Nobar sekarang boleh. Gea yang keempat. Gea. Gea yang keempat. Oh Gea yang keempat. Iya. Berarti tiga kali sebenernya. Empat kali ya Mbak Gea ya. Ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jauh rumahnya. Oh baik-baik. Kami-kami baik. Gak apa-apa. Iya baik banget. Brad baik hati. Iya. Betul. Gimana udah bisa. Udah bisa nobar. Apa main games. Main games ya. Yang tadi pakai ini ya. Pakai kamus ya. Hah. Oke. Pakai kamus. Iya dong. Ini siapa yang main games. Jadi karena. Mentari ke Paris. Mainan. Brad jadi guru. Bahasa Perancis main juga. Oh jadi harus. Ngomong Perancis. Gea jadi juri. Oh aku juri ya. Iya. Oke aku harus ngapain ya. Iya. Oke. Coba cari kata-kata. Cepet-cepetan. Yang ketemu langsung kasih ke Geisha ya. Oke. Apa maksudnya dikasih-kasih lihat apa diomongin. Enggak diomongin. Oh oke oke oke. Terus aku tahu benar apa enggak aja gitu. Nanti gue kasih lihat tenang aja. Oke oke. Kata-kata. Kata-kata. Pertama. Aduh bahasa Perancis lagi. Mana gue tahu. Buru. Apa apa? Buru. Buru kantor. Cari di situ kata-katanya ketemu nggak. Udah tahu. Oh iya. Buru. 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 Iya. Makanya tapi cepet-cepetan. Teneng-teneng. Buru. Buru. Ini tebal banget. Enggak. Yang udah langsung kasih ke Geisha. Benar. Benar nggak? Buru. Buru. Ini. Ini bawah nih. Eh ini berser. Yeay. Berarti kosong. Berarti kosong. Tapi aku tahu artinya. Iya. Benar sih. Aku tahu artinya. Oke. Oke. Next one. Next one. I speak French. Iya betul. Tapi itu bukan ya. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah. Gue takut salah nih. Apa? Oh sini. Chateau. Apa? Chateau. Chateau. Chateau itu artinya rumah. Chateau. Bukan. Jangan artinya cari di situ. Chateau. 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 Ini nih nih nih. Ada di halaman ini. Ini. Sayang, lihat. Ini. Iya betul. Satu sama. Bret, lu jadi guru bahasa Perancis loh. Jangan sampai kalah. Dia masih mencari. Next. Udah, 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 udah. Masih ada, masih ada. Artinya dikasih tahu dong buat jadi edukasi. Artinya adalah puri atau istana kecil atau benteng atau ruangan besar. Oh, mansion. Mansion. Oh, di liat gambarnya di sini, oh gak ada gambarnya. Gak ada gambarnya. Ini harus menang, gak ada kalau kalah dicabut kukunya. Eh ya Allah, gak mau. Serem banget. Yang ke tiga. Oke, ayo. Buh. 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 Itu artinya ganteng bukan? Ini. Oh. Thank you. Wainer kok langsung dapat banyak pocket ya? Bagus, bagus. Sering-sering ya? Bom ya? Bukul. Salah. Buh. Bum. Salah, salah. Buh. Bum. No, bukan bom. Ayo, 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 Brent. Ayo. Ayo, ayo. Ini, ini. Apa tuh? Mana? Ini ada. Buver ada, ini bu. Buh. Macem-macem. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Ini. Kambing bandot. Apa kambing bandot? Bukan. 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 Bukan itu. Ini, ini, ini. Masa gue nanya kambing bandot. Mentang-mentang. Iya, ada mentari menang lagi. 21 buat mentari. Bu, bukan. Artinya apa kakakak? Artinya ganteng. Oh, cantik. Cantik. Cantik, ganteng. Cik, cik. Guys, help. Help. Cik, cik. Nah, iya, iya. Oke, tes. Terakhir ya ini ya. Apa masih terus? Terus. Terus aja biar aku bisa bahasa. Oke, siap. Sama-sama belajar ya. Lagi kak, lagi kak. Terakhir apa terus nih? Gue mah tergantung mereka. Ayo dong lagi. Gak ada yang peduli. Oke, lanjut. Dia mah bahasa berlangsung. Iya, curang. Cuman ciprit-ciprit aja kok. Kita usun ini. Je. 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 Je itu game. Je-nya. Oke, oke, oke. Oh, aku tahu. Je m'appelle Ilhan. Je, 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 je. E, U kan. Je. Nih, permainan. Iya betul. Keren. Wow. Memang kamu luar biasa. Pintar loh mentari. Pantes ya dia ke Paris ya. Jadi aku worth it gitu ke Paris di bawah. Iya, worth it. Iya, aku harus belajar dulu. Oke, cik, cik. Wah, satu pertanyaan terakhir ya. Asik lagi. Ini kan nilainya 31. Ini mah udah mutlak menang aku. Dengerin dulu. Ini kan skornya 31. Pertanyaan terakhir. Nilainya seribu. Oke. Mentari, kompetitif. Ayo, gas. Apa kasih yang susah? Oke. Oke. Biar sesuai dengan marriage should benefit ya. Oke. Amen. Love. Cepat. Brad, Brad. Kita nih laki-laki, Brad. Cepat. Ayo, ayo. Gemes banget gue. Nilainya seribu. Gue kan guru bahasa Perancis, Brad. Ayo, ayo. Ayo. Nih. Iya, Kak. Nih, 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 nih. Nih, es. Tuh. Belum ketemu udah nih, 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 nih. Oh, ya ampun. Gimana? Benar? Benar? Oh, my God. Oke, benar. Gue bahasa Perancis. No fair. Skornya adalah seribu tiga lawan satu. Jadi, itu artinya apa, Kakak? Artinya mentari menang banget. Iya, mentari menang banget. Banget, banget, banget. Oke lah, langsung aja buat temen-temen yang lagi nonton di TikTok. Ini dia, kita nonton bareng. Marriage with Benefit episode 2. Udah, nah, itu dia tadi episode kedua dari Marriage with Benefit. Awal mula, kenapa Gea bisa akan kawin sama Aksan gitu. Sambil ngobrol-ngobrol, kita panggil lagi yuk. Case-case-nya. Halo, Adil. Geisha mentari. Lagi ngeliatin handphone. Cengar-cengir. Senyum-senyum happy. Ngeliat apa sih? Kita liat kamu, Kak. Ngapain? Aku liat Kakak di TikTok. Ngapain? Kita nonton live juga. Ya nonton banyak loh tadi. Iya kan kita liat kan? Banyak, banyak. 5 ribu sekarang. 5 ribu orang bareng-bareng nonton. Thank you. Thank you. Thank you, terima kasih. Dan finally, komennya kan biasanya tangkap-tangkap-tangkap. Ini enggak, komennya beneran. Oh, thank you banget. Thank you banget. Makin thank you ya. Terima kasih. Senang deh kalau gini kerja. Happy ya. Geisha galak banget di episode 2. Galak banget. Gue takut. Enggak kok, Kak asuinya kan hello kitty. Oke. Eh, by the way buat teman-teman yang nonton di TikTok. Kalau mau dapetin merchandise, marriage should benefit. Bisa banget. Karena ada hadiah buat viewers yang ada di rumah. Hei. Kita kasih tiga hadiah langsung kali ya. Ini boleh minta tolong nih masing-masing bacain satu pertanyaan bebas mau yang mana. Boleh, boleh, boleh. Oke yuk. Masing-masing. Masing-masing. Masing-masing satu aja. Oke. Pertanyaan pertama. Yang atas, mohon maaf. Ada satu, dua, tiga. Oh yang ini. Ya. Oke, oke, oke. Pertanyaan pertama. Berapa kali Aksan sebagai news anchor mendapatkan penghargaan? Agah gampang banget. Berapa kira-kira ya? Berapa kali Aksan sebagai news anchor mendapatkan penghargaan? Berapa kali? Dijawab di komen-dikomen. Comment kan ya? Iya di komen-dikomen langsung. Di tiktok langsung. Pertanyaan kedua silahkan Gesya. Pertanyaan kedua ini tadi pertanyaan aku. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Oke. Harusnya udah pada tau dong kalau yang nonton. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Brett, mantan tunangan Ghea. Brett adalah mantan tunangan Ghea. Dan Brett itu sudah berapa kali gagal tunangan? Berapa kali kira-kira Brett gagal tunangan? Dijawab di komen-dikomen. Brett gagal tunangan, terus Ghea itu jadinya yang keberapa? Iya betul. Tadi ini dibahas loh. Berapa kali kira-kira? Berapa kali Aksan sebagai news anchor mendapatkan penghargaan? Ghea keberapa? Sudah siap. Pertanyaan ketiga. Sebutkan salah satu sahabat dari Ghea. Gampang banget orangnya ada di sini lagi. Jerry. Ayo, ayo, ayo. Siapa nama karakternya? Yang penting bukan Rizka ya. Karena dia galak sekali. Enggak galak. Enggak di situ kan galak. Di situ kalau aslinya itu enggak. Aslinya baik. Aslinya baik ceritanya galak. Berarti jadi greget kan? Iya berarti kan pas. Bagus. Oke. Pertanyaan lagi nih buat para kes. Eh buat yang di sini nanti ada hadiah lagi ya. Nanti gue samperin. Tapi jangan kabur. Besok gue disamperin kabur. Kayak maling aja. Lagipada sibuk makan kak. Gak apa-apa. Sambil makan dapet tadi ya enak. Gak apa-apa kita hibur ya. Iya. Di series ini kan ada Tora Sudiro. Berperan sebagai politikus yang menurut gue nih kayak. Susah gak sih kalau jadi Ayusita main sama Tora. Pasti ini ketawa mulu nih. Menurut versi kalian karakter siapa lagi yang susah diperanin di Marriage with Benefit. Yang sulit. Juara satu sulit sih Jerry sih. Dia harus merubah citra diri banget. Dan berhasil banget. Setuju. Tapi kemarin pas gue posting ada yang DM. Ham Kelvin gitu sekarang gitu. Enggak. Berarti berhasil banget dong. Berarti berhasil. Actingnya bagus. Iya. Menurut Anika Jerry. Menurut Rizka siapa? Sama lah ya. Jerry juga. Sama yang susah iya Jerry. Sebenernya semuanya ya. Iya. Semua karakternya tuh pasti tuh ada kesusahannya masing-masing gitu. Cuman buktinya tadi aja kan kakak bilang sampai ada nge DM ngomong kayak gitu kan. Bener. Berarti kan sampai ke real life-nya orang tuh percaya gitu kan. Nah itu dia. Kasiannya Jerry. Paling sudah menikah. Hebat tapi dia berarti skill-nya bagus banget. Bagus banget. Sama nyawa acting coach katanya. Iya. Dia inisiatif banget untuk kayak research terus kayak mendalami perannya gitu kayak usaha banget gitu sih. Kan dia cerita-cerita gitu kayak oh good job gitu. Parah. Keren. Jadi total banget. And it's hard for him because dia kan harus main personality yang berbeda. Bener. Iya. Jadi untuk sering switch gitu ya susah banget. Susah ya. Iya. Oke Jerry berarti ya. Iya. Pertanyaan ini belum sempat gue tanya ke Adil kemarin. Waktu di kantor. Yes. Jadi gini. Buat yang belum tahu nih ya. Ini buat yang belum tahu nih. Terutama yang di TikTok 5 ribu lebih orang nih ya. Adil adalah lulusan University of California. Judulnya adalah Political Economy. Pernah jadi UX designer juga. Pernah. Oh ya. Iya, iya pernah. Kenapa nih? Dari political economy kenapa bisa jadi UX designer? Oh oke. Ya jadi transisinya lebih ke mau something yang lebih kreatif. Oke. Jadi dari politics tukar ke UX dan sekarang udah ganti ke acting yang udah kreatif banget. Kreatif banget. Iya. Tapi kalau sampai sekarang masih bisa bikin UX gitu? Oh boleh. Masih bisa? Ya dulu bikin app, bikin software. Waktu masih di Amerika? Iya. Waktu masih di Amerika? Di Malaysia. Oh di Malaysia juga? Iya. Wow keren. Terus jadi atlet anggar. Yes. Yes, atlet anggar dulu pertandingan yang terakhir itu di SEA Games Singapura. Wow. Wow. Wah. Benar banget. Emang gak tahu? Gak tahu. Masa sih? Serius lah. Parah banget loh kalau gak tahu. Jujur. Lo parah sih kalau lo gak tahu berdua. Aku ketemu kamu tuh pas lagi kita reading kan. Oh iya. Reading doang, reading bareng. Reading rame-rame bareng. Misalnya abis itu ada kayak workshop baju gitu-gitu segala macam. Tapi kalau shooting kita gak pernah satu frame bareng. Sini gak ada. Kita gak pernah satu lokasi bareng. Jadi kan kita gak bisa berinteraksi ya kak ya. Benar. Ignorance, gak peduli. Kurang peka. Kata kayaknya gitu kurang peka. Ya kan kita curhat-curhatan kan tapi gak ngomongin anggar aja. Belum lagi, belum lagi. Oke. Tapi curhat ngomongin putus. Oke. Lanjut. Lanjut. Terus gimana ceritanya dari political economy. Di University of California kan salah satu kampus yang bagus banget di Amerika. Jadi UX designer. Jadi atlet anggar. Terus tiba-tiba acting tuh apa apakah lagi gini-gini. Terus ada yang wah ini kayaknya actingnya keren gitu. Enggak kalau anggar kan gitu-gitu guys ya anggar. Memang dari dulu udah ada passion buat acting tapi gak kesempatan aja. Oke. Dan as I grow older aku mau lebih explore aja explore my passion, explore my interest. Jadi ya sekarang udah berani mau mencoba acting. Dan cobanya startnya disini di Indonesia. Malah Indonesia ya? Ya benar. Wah keren. Ini nih. Otak kiri, otak kanan lumayan seimbang nih ya. Keren. Kalau mentari juga nih kan udah dari kecil malang melintang di dunia layar kaca Indonesia ya. Iya dari kecil lah. Kecil. Jadi cerita dong gimana sih dulu awalnya terjun gitu. Awalnya terjun itu aku sama temen aku iseng-iseng ikut ini kayak pemilihan model majalah ikut gani sampu. Oh keren. Eh itu beda setahun. Aku 2010. Aku 2011. Aku tahun, aku 2009. Oh aku 2011. Dua tahun bedanya sama kayak gitu. Nah dari situ kan sering photoshoot di majalah. Terus kayak waktu itu ada manager pertama aku banget itu dia ada interview di majalah itu. Terus kayak dia ngeliat ada foto aku. Terus kayak dia nyari-nyari kontak. Tapi pertamanya gak percaya gitu kan kayak ah masih sih enggak bohong-bohong. Penipuan-bohon. Iya penipuan tapi dia maksa banget ketemu akhirnya ya udah ketemu eh syuting terus malah seneng banget. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wah udah 12 tahun. Iya udah lumayan. Wow. Keren. Kalau Geisha gimana? Awal mulanya. Iya. Iya kalau ikutan gadis sampul tuh emang pingin ikutan aja sih disuruh sama kakak sih. Oke. Aku kan anak terakhir jadi aku si bungsu dan si penurut gitu. Oke. Jadi kakak aku kayak ngomong mau ikutan gak coba deh ikutan gadis sampul yaudah 29 aku ikut gitu. Tapi kalau untuk yang langsung ber-actingnya itu jadi aku tuh minta tolong sama kakak aku gitu. Gara-gara aku tuh setiap kayak ngeliat TV aku tuh kayak pas masih kecil kayak kok bisa ya orang masuk ke TV tuh gimana ya caranya ya. Gitu jadi pas aku masih TK aku akhirnya di casting-castingin terus akhirnya aku sempet iklan salah satu produk lah gitu jadi B.A. nya makanan kayak gitu. Jadi situ kayak kok seru ya gitu gitu sih. Akhirnya sampai sekarang. Akhirnya sampai sekarang cuman on off on off waktu dulu karena kan sekolah. Oke. Jadi aku sama mamaku cuman dibolehin kalau bisa pas lagi libur sekolah kenaikan kelas baru boleh syuting kalau enggak yaudah enggak gitu. Bagus, bagus, bagus. Gitu. Halo Adil enggak? Satu aktor yang menginspirasi sekali yang suka banget nih sama dia nih. Buat aku Reza Rahadian. Oh iya. Kalo ke aktor Reza Rahadian. Dia actingnya keren banget bisa main apa aja perannya. Iya bener. Dan setiap kali actingnya total jadi bisa relate aja terus sama dia langsung. Jakobang. Bahkan ada yang bilang kalau nanti kapan gitu ada film biografi tentang Reza Rahadian kayaknya dia juga ada yang main. Cuman dia doang ini yang bisa. Kalo Geisha siapa? Indo ya? Iya. Semuanya bagus sih kak. Semuanya bagus ya. Diplomatis satu, satu. Semuanya. Satu aja. Aku gemini aku enggak bisa milih. Yaudah. Semuanya lah semuanya bagus cuman iya kak Reza juga bagus dan Alhamdulillah aku pernah dikasih kesempatan untuk main bareng sama kak Reza waktu itu film. Oh wow. Jadi ya dan kak Reza juga baik banget juga. Bener. Tapi kalo disuruh milih nih ya. Suruh milih nih. Shooting di Paris atau di Indonesia bareng sama Reza Rahadian? Milih mana? Kak Reza maaf ya kan kita udah pernah syuting bareng. Gimana kalo kita ke Paris dulu gitu. Oke. Shooting di Paris sama kak Reza. Amin. 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 Kalo mentari siapa? Siapa ya? Kayak tapi semuanya lagi bagus-bagus sih apalagi yang seumur-umuran aku aku rasa emang kayak agak gak bisa milih gitu sih kak. Tapi kalo salah satu sih apa? Kalo salah satu kayak saat ini banget ya sebenernya aku lagi terkagum-kagum sama Calvin Jeremy gitu. Dia emang hebat banget sih menurut aku dan dedikasi banget gitu loh. Jadi aku seneng ngeliatnya gak yang cuma kayak oh yaudah dapet peran terus kayak agak asal-asal gitu. Kayak dia tuh bener-bener kayak musingin peran itu, dia pelajarin, dia kerjain dan aku seneng dan salut banget. Apalagi akhirnya dia berhasil dan sampe di komen sama orang-orang kayak emang sekarang kakewa kan gitu gitu. Padahal kan aslinya gak gitu and I think that's really amazing sih gitu. Oke keren. Betul. Tapi kan besok nih kita Viu punya acara ya jadi adalah ada Liseng Kisok. Nonton drakor gak sih? Wih, iya. Oh iya? Ya bener. Beneran? Eh aku, ya ampun. Besok tuh udah Liseng Gi ngikutin gak sih drakornya Liseng Gi? Sedih banget tau kemarin gak bisa nonton Kim Son Ho. Gagak aku syuting. Oh Kim Son Ho gak bisa yang udah kesini bareng view tuh? Tapi pas Lee Ji Hon aku nonton. Masa sih? Kok gak ketemu kita? Kakak nonton Lee Ji Hon. Bukan nonton press con berdua gitu semuanya media-media kita berdua. Nih ya di ini kan, di Central Park kan? Iya dia. Ya aku di paling depan Kak. Oh iya? Iya ada fotonya aku foto bareng. Gue juga foto bareng berdua lagi? Sumpah. Nih gue kasih liat ya. Mana mana mana? Ntar nih, ini harus pamer nih. Gak bisa. Aku ada di Instagram, gue coba cek Instagram tuh aku foto bareng sama Lee Ji Hon. Kompetitif. Berduaan. Mana? Ya aku gak berduaan sih kan. Siapa Lee Ji Hon? Wah parah yang main taxi driver. Parah sih kalau gak tau ini. Gak tau woy. Udah. Top. Aku tau Lee Ji Hon. Halo. Aku bisa. Ganteng. Lah gue. Iya kan dia. Biasa aja orangnya. Biasa aja. Iya gantengan kamu sih tetap. Ah. Wihuuu. Gitu besok tuh nonton ya. Besok ada Lee Seng Gi. Lee Seng Gi. Oke oke. Kalau misalnya ngikutin Rekor The Low Cafe, Mouse atau My Girlfriend is the Gumin Ho, itu pasti nonton dia tuh. Oh aku tau deh kayaknya, iya 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 tau tau tau. Yang main Mouse kan? Iya 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 bener. Jadi pemerannya dari tiga itu Lee Seng Gi. Dia serba bisa nyanyi iya, prister juga iya, terus acting udah luar biasa lah. Jadi ternyata Lee Seng Gi itu full only tiga bahasa, Korea, Inggris, sama Jepang. Terus juga dan besok ada konsernya namanya adalah 2023 Asia Tour Lee Seng Gi The Dreamer's Dream Chapter 2. Ini dapet tiket gratis dari Viu. Mau. Mau. Minta Masa Oni. Jadi teman-teman kita beli tiketnya di tiket.com, besok dilihatin di Histora Senayan dan buat pengunjung Lotte Mall ada harga khusus couple. Gitu. Jadi bisa kalo misalnya nonton berdua bisa, ini berdua bisa sama temen yang gak harus sama pacar itu bisa dibeli di mobil kuningnya Viu ya. Di mobil kuningnya Viu harga spesial buat Lee Seng Gi besok. Gitu. Bisa beli tiketnya langsung disana juga mulai jam 10 pagi. Tapi kalo mau beli di tiket.com juga bisa nih buat yang temen-temen nonton di tiktok. Gitu dah. Oke kita lanjut lagi ya. Jadi ada dialognya aksan. Boleh gagal menikah tapi jangan gagal mengejar mimpi. Gue takut eh Dudung ini pertanyaannya bahaya banget Dudung. Gue baru baca lagi. Oke ini gue ngasih pertanyaannya tapi gak harus dijawab ya. Gak harus dijawab. Cuman ya cukup tau aja ya. Oke. Kalian pilih mana? Gagal nikah atau gagal mengejar mimpi? Gak harus dijawab. Apa mau dijawab? Enggak sih. Enggak sih. Enggak kan? Enggak ya. Enggak ya. Enggak usah sosok mikir. Enggak usah dijawab. Pasangannya nanti. Enggak. 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 Enggak satu fisik satu sifat harus sebutin. Oh oke. Enggak fisik itu kayak matanya bagus atau dia langsing atau dia curvy atau apa. Oke kalau sifat dia harus bisa inspire aku jadi aku bisa admire dia. Ah penting itu penting kalau gak admire susah tuh ya jadi pasangan. Kalau fisik? Fisik enggak lah santai. Enggak satu. Masa. Doong banget enggak. Masa. Enggak mungkin ayo sebutin satu. Skip skip skip. Ya udahlah dia malu kayaknya. Mau gak dia inspiring banget tapi jalannya mundur mau gak? Takut. Iya. Gak usah dipikir mana mau. Boleh siadul. Boleh siadul. Boleh siadul lu. Guess ya guess ya. Apakah. Satu. Yang tadi harus dijawab enggak kan. Tapi kalau menurut aku kalau bisa dua-duanya kenapa enggak. Itu dia kan mengerikan dong kita milih gagal mimpi atau gagal nikah kan. Ya kalau bisa sambil mengejar mimpi dengan bersama seorang kekasih yang mendampingi suami kenapa enggak kan. Benar benar. Saya punya pacar kan sekarang. Dia enggak enggak. Enggak sih. Enggak. Saling support. Itu penting ya. Saling support. Itu penting banget. Saling melengkapi. Makanya salah satu sifat yang aku mau mengerti. Saling menerima. Saling support. Saling melengkapi. Nah kalau fisik. Fisik. Misalnya harus tinggi. Ini body shaping banget ya. Enggak di sini tuh. Terus ini gitu. Oh ya fisik. Ini bukan karena aku body shaping atau apa ya. Enggak sama sekali. Kalau untuk aku personally karena aku pernah punya pengalaman pribadi. Kayaknya harus yang tinggi. Kenapa? Kenapa? Bukan berarti aku gimana-gimana ya. Karena kalau aku lagi ada cara terus aku pakai heel. Tapi aku udah umelin. Kayak jangan dong kamu jadi lebih tinggi daripada aku. Ya Allah. Terus aku ngajak foto. Iya foto barengnya berdua. Enggak mau. Enggak mau. Kamu lebih tinggi. Kayak aku harus bunguk-bungukin. Makanya yaudah deh. Yang lebih tinggi kalau enggak at least sama lah kayak aku lah. Jadi kalau aku pakai heel. Aman lah. Masih aman ya. Oke. Gimana? Mentari coba. Oh gitu. Kenapa? Iya, iya. Ya aku udah mikirin jawaban yang cepat banget. Masa ditanyakan. Oke oke oke. Kita tunggu. Kita tunggu. Sama kayak Gesya. Aku juga lebih suka cowok yang lebih tinggi dari aku. Oke. Kalau sifat itu. Aku kan Aquarius nih gitu. Jadi agak-agak pemberontak gitu kan. Parah. Agak hasrat hatinya kayak ngelawan gitu. Bener. Dia mesti punya sifat bisa kayak apa ya. What's the word? Mengayomi. Ngomong. Ngomong. Ngomong aku gitu. Karena dia harus kayak aku pengen. Gimana ya. Pokoknya dia harus bikin aku jadi pengen dengerin dia gitu. Gimana tuh? Oke. Itu gak semua orang bisa. Itu dua hal yang berbeda loh. Iya sih. Ngomong sama dengerin dia. Karena gue punya temen. Aquarius. Dia cewek nih. Kan memberontak banget. Tapi dia bisa denger dia bilang gini. Gue akan dengerin orang yang jauh lebih oke daripada gue. Dia harus lebih segala-gala dari gue. Jadi gue akan dengerin dia gitu. Iya iya. Emang gitu kayak pokoknya achievement aku segini dia harus lebih. Aku bisa sampai sini. Masa dia gak bisa sih. Agak kayak gitu gitu. Jadi kalau lebih payah tuh aku agak kayak. Hmm gak dulu makasih gitu. Oke. Semangat yang mendeketin mentari. Jadi kita dukung. Iya. Dengan achievement yang kayak gitu harus lebih ya. Iya. Semangat bikin mentari nurut gitu. Kami disini bantu doa aja. Iya. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Oke pertanyaan terakhir nih. Adik. Kenapa? Iya. Harus nonton marriage should benefit. Wow. Oke. Simple answer ya. First of all relatable banget. Ya soalnya storynya banyak soal relationship hubungan. Dan ya setiap hubungan pasti ada pasang surutnya. Dan dan series ini yang yang dimainkan oleh Geya. Ya Geya ada good days and bad days nya. Dan cara dia mengatasi masalahnya itu jadi seru. Film ini. Iya. Itu makanya harus nonton ya. Ya. Yes. Bener. Yes. Gimana guys. Lagi meeting nih. Lagi biasa cewek-cewek. Iya gak apa-apa. Kalau Geisha. Kenapa harus nonton marriage should benefit. Harus dong kan ada kita. Ada kami. Enggak. Jadi. Eh. Kenapa harus nonton marriage should benefit. Karena. Karena menurut aku ya ini cukup menghibur, seperti biasa ini adalah sebuah tontonan yang tujuannya untuk menghibur. Dan kami semua disini sudah melakukan semaksimal mungkin, sudah totalitas, terus juga sudah memberikan yang terbaik. Dan kami bekerja dengan menggunakan hati, semoga bisa sampai di penonton semuanya, semoga bisa disukain. Dan pastinya setiap film apapun itu, aku percaya bakalan ada pesan moral disitu, termasuk di Marriage with Benefits ini. Dan menurut aku pribadi, ini pesan moralnya bagus sih, menurut aku gitu. Jadi buat kalian di luar sana yang sudah menikah, ataupun belum menikah, ataupun sedang mencari jati diri, asik. Bisa menonton film ini, bisa mungkin jadi apa ya, jadi bukan patokan juga ya, lebih kayak kegambaran aja sih gitu sih. Biar agak sedikit lebih kebuka lah, kayak gitu. Tapi balik lagi, ya ini sebuah tontonan, dan harus menonton supaya kalian terhibur, jadi kita juga happy gitu. Lagi itu dong kak, amin. Ayo, sama kayak aku gitu. Iya, sama kayak Geisha, tapi aku tambahin lagi deh aku tambahin, soalnya ini buat perempuan-perempuan nih aku udah baca semua komen di TikTok nih, kapan lagi liat Abimana Arya main romkom gitu. Jadi kayak, itu kayak poin utama yang kita butuhkan di negeri Indonesia ini gitu, kita perlu Abimana main lebih banyak romkom lagi. Betul, kapan lagi kan tuh, nonton tuh dia mau lagi loh. Oke, nah itu dia, yaudah kalau gitu terima kasih banyak Adil, terima kasih Geisha, terima kasih Mentari. Semoga meledak sirisnya, segera season 2 di, udah lebih dari 5 juta penonton, baru episode berlempat, keren, semoga segera season 2, bisa syuting di mana? Di Paris, ya keliling dunia lah ya, ya amin ya, ya keliling-keliling lah, season 2, season 3, season 4. Iya, iya, kayak syuting Dora ya lama-lama ya, keliling-keliling ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram, Madview Indonesia, TikTok, View Indonesia Official. Terima kasih buat case yang udah datang, terima kasih viewers, terima kasih teman-teman yang ada di sini. Terima kasih yang sudah mau menonton, ditonton terus ya, kita ada 10 episode. Betul sekali, dan juga View Cicet adalah kolaborasi antara View dan juga TikTok Indonesia. Jangan lupa nonton terus semua series dan film yang ada di View, jangan lupa nonton Marriage with Benefit gratis. Betul, gratis. Tiga episode pertama. Sampai ketemu lagi di Next View Cicet, sampai ketemu lagi besok di Lisenggi. Dadah. Dadah. Dadah, bye-bye. Ketemu Geisha juga besok ya, ya. Ketemu Geisha juga besok ya, ya.